Seh Subakir adalah salah seorang ulama asal Persia, Iran saat ini, yang dikirim kholifa Turki Usmania, Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara atau Tanah Jawa. Seh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang juga menjadi anggota wali Songo periode pertama. Konon dengan kesaktiannya dan tombak pusaka kiai panjang telah menumbal Tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Seh Subakir diutus ke Tanah Jawa secara khusus untuk menangani masalah-masalah goib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Karena Seh Subakir ini ahli dalam marukiah, ekologi, meteorologi, dan geofisika. Berdasarkan babat Tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Seh Subakir yang menguasai ilmu goib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu Tanah Jawa. Lalu tombak pusaka Kiai Panjang tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Konon tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di gunung Tidar. Lelembut, setan, siluman, lari menyelamatkan diri, jin, peri, dan banas pati semuanya tak kuat menahan panasnya, pancaran kekuatan hawa panas yang dikeluarkan tombak tersebut. Sebagian jin yang lain ada yang mati, akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang, Seh Subakir tersebut. Konon Sabda Palon, Raja Bangsa Jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak gunung Tidar, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Sabda Palon lalu berhadapan dengan Seh Subakir. Sabda Palon lalu menanyakan maksud pemasangan tombak tersebut. Sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan tombak itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa oleh para ulama utusan Sultan Muhammad I. Setelah terjadi perdebatan, mereka lalu mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Hingga Sabda Palon yang juga dikenal sebagai Kismar Badranaya, Sang Danyang Tanah Jawa ini, merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Konon Sabda Palon menceratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di Tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabda Palon memberi kesempatan kepada Seh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabda Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di Tanah Jawa, Raja-Raja Islam, namun dengan catatan. Para Raja Islam itu silakan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silakan kembangkan ajaran Islam, sesuai dengan kitab yang diakuinya. Tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syariat-syariat itu pun akhirnya disetujui Seh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Seh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di Tanah Jawa yang dikuasai para Raja Jin dan makhluk halus lainnya. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama Makam Tombak Kiai Panjang. Terima kasih telah menonton!